Hai berikut ini cara untuk yang namanya mengembalikan keyboard HP Samsung seperti semula atau membuatnya menjadi normal atau istilah lainnya ngereset caranya seperti ini kalau di Samsung ini bisa kalian gunakan untuk memilih keyboardnya ke awal atau mereset jadi buka pengaturan keyboardnya biasanya dia pakai Samsung keyboard nah yang seperti ini kalau Samsung dia memang ada fitur khusus untuk riset ke pengaturan default yang ini nah itu nanti saya akan bahas kemudian untuk memilih keyboard disini di bagian manajemen umum dari pengaturan tadi pilih pengaturan keyboard Samsung yang ini daftar dan default keyboard jadi dia disini pakai keyboard Samsung jadi kalau kalian ingin memilih untuk mengembalikan ke awal pilih yang keyboard Samsung kalau kalian lebih dari satu keyboard keyboard Samsung nah untuk kalian ingin ngereset itu ada dua cara pertama seperti ini dari sini Hai dibawahnya ada tombol riset riset ke default nah riset pengaturan keyboard hapus prediksi yang dibawahnya dipersonalisasi nah riset dari sini bisa atau kalau kalian pakai keyboard lain dari sini dari pengaturan pilih lagi menu yang namanya aplikasi yang ini cari keyboard Samsung disini Hai di sini ada menu tampilkan sistem ini Oke Samsung keyboard atau keyboard Samsung disini Atau cari saja keyboard di bagian pencarian ini nah yang ini keyboard Samsung untuk meresetnya pilih penyimpanan pilih hapus data yang ada di riset di bawah pilih oke dia akan ke riset begitu juga untuk keyboard lain kalau kalian pakai keyboard lain begitu cara ngeresetnya Hai sesudah kita riset tampilannya agak berbeda nah seperti ini Hai nanti kita bisa setting ke awal lagi untuk meng-custom silahkan dicoba abilitzasi di nanti keluarga mereka kita bisa menunggu pero כי atau tidak di孤ala yang sampai meng feminpercaya kita bisa menunggu kan dengak di tenang kita ini kita bisa dipercaya humour oke ver